Di fullback tim Nas Indonesia, Pratama Arhan berharap diberi kelancaran saat melakoni final leg kedua piala AFF 2020 melawan Thailand di Stadion Nasional, Singapura, Sabtu, tanggal 1 bulan 1 tahun 2022 Ia mengaku ingin mendapatkan kemenangan Seperti diketahui, Arhan tidak tampil saat melakoni leg pertama di mana tim Nas Indonesia kalah dengan skor telah 0-4 pada 29 Desember lalu Tentu perjuangan skuad Garuda, julukan tim Nas Indonesia, sangat berat untuk bisa menjadi juara Namun, bagi Arhan tidak ada yang tak mungkin asal mau bekerja keras Ya tidak ada yang tak mungkin, bola itu bundar Semoga di laga nanti diberi kelancaran dengan hasil yang terbaik Kata Arhan dalam keterangan tertulis yang diterima suara.com Buat supporter tim Nas Indonesia mohon dukungannya semoga bisa mendapatkan hasil yang terbaik nanti Sambungnya, setidaknya tim Nas Indonesia harus bisa mengalahkan Thailand dengan margin 5 gol Atau minimal selisih 4 angka untuk memaksa duel hingga perpanjangan waktu sampai adu penalti Arhan menjelaskan persiapan tim Nas Indonesia sudah bagus Evaluasi dari pertandingan leg pertama juga sudah dilakukan Persiapan sangat bagus Teman-teman juga masih tetap semangat melakoni pertandingan leg kedua nanti Jelas pemain PSIS Semarang itu, sudah diberikan evaluasi juga oleh Koasin Taeyong Pelatih ingin kami main lebih baik Tenang, penuh konsentrasi, demi bisa menang di laga nanti Pungkasnya Terima kasih telah menonton!